Oke Mas Purus, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ini share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Kita aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomendasi masih jalan di bulan Juni ini teman-teman. Hari ini IHSG nya merah banget loh, hari ini IHSG nya merah minus 1,42% tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah kita dapet cuan di Humi, Stopa CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya Cuan, PTMP Cuan, PV Cuan, Hoki Cuan, Petro Cuan, Suri Cuan, PMG Cuan, NCL Cuan teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah di saat marketnya itu jelek, kalau marketnya bagus harusnya win rate nya akan lebih gede lagi. Nah di STS rekomendasi Juli teman-teman akan dapet bonus yang sangat luar biasa yaitu saham bonus dari rumus saham Hammer. Jadi teman-teman gak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang Hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah kali teman-teman udah dapet rumus ini teman-teman gak usah nyari satu-satu. Nah Mika ini adalah Hammer. Nah teman-teman bisa browsing fungsi saham Hammer itu kayak apa. Gini guys ya, ini Hammer. Nah bagi teman-teman yang pengen dapet rekomendasi saham harian, saham-saham bagus dan rumus saham Hammer lifetime seumur hidup. Teman-teman bisa jabri saya aja cat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Semangat Mas Bro ya, kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 21 hari Jumat. Wow. Dan hari ini ya SG lumayan gacor lah bahasanya ya. Mantap sekali. Ini kayak ada mau ribon ya sepertinya semoga aja teman-teman. Karena kalau kita lihat asingnya net sale-nya udah mulai menipis ya. Ini tinggal 100 miliar. Kalau kemarin masih di atas 500 bahkan 1 triliunan ya. Nah sekarang udah mulai menipis semoga aja besok gak net sale lagi. Atau tipis-tipis aja deh net sale-nya gitu ya. Nah bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi bulan Juli. Ini langsung cat saya aja teman-teman. Karena kita udah open lagi teman-teman. Kan tergabung ke dua grup ini ya. Nah kita lihat hari ini teman-teman ya. Kita dapet profit di BSML. Ini di STS rekomendasi Juni ya. Nanti aktif sampai tanggal 31. Ini masih kita dapet BSML. Hari ini MDKA, PTPS ya. Kelas ya. Disini MPXL. Nah PTMP ini kita kena CL. Terus ada Suri, PAMG, dan SMGR. Lumayan ya guys ya. Kita dapet profit. Lumayan hari ini teman-teman. Nah nanti japri saya aja kalau mau gabung. Dan kalau bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi Juli. Teman-teman akan dapet rumus saham Hammer. Nah disini hari ini atau closingan hari ini. Itu ternyata dari 800 saham yang ada di bursa kita. Itu ada 14 yang Hammer teman-teman. Itu dari BCA, BR, Bank Mandiri, Adero, Pani, Arto gitu ya. MNCN, MGRO, Gria, Ali, Satu, DILD. Nah ini adalah saham-saham yang Hammer. Kita lihat contoh satu ya. DILD. Nah jadi teman-teman akan dapet rumus ini. Kalau teman-teman udah dapet rumus ini teman-teman bisa cek aja. Cek aja setiap saat gitu ya. Karena rumus ini kan lifetime teman-teman bisa pakai selamanya nanti. Bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Juli ini akan dapet rumus ini secara gratis ya. Nah Hammer seperti ini teman-teman. Lihat ya DILD ada Hammer. Nah jadi teman-teman akan dapet, akan selalu tahu ya saham-saham apa aja yang Hammer di hari ini. Kalau teman-teman udah dapet rumusnya. Seperti itu guys ya. Untuk keterangan saham Hammer, eh sorry. Candle Hammer tuh kayak apa? Nah teman-teman bisa browsing aja. Candle Hammer fungsinya apa gitu guys ya. Oke kita akan lihat beberapa rekomendasi saham buat besok teman-teman ya. Yang pertama kita bahas BRI dulu teman-teman ya. Nah BBRI disini udah 2 kali ijo gede ya. Disini ijo gede teman-teman. Nah disini falnya hampir mirip ya. Tanggal 19 dan tanggal 24. Disini hampir sama. Ini merah-merah kecil. Nah ini udah ijo 2 hari. Nah apakah BBR ini mau report? Nah kita lihat aja teman-teman ya. Kita lihat disini. AC-nya sih masih net sale di BBRI teman-teman. Hari ini tanggal 20. Itu AC masih net sale 2.20. Tapi teman-teman ya. Ada yang menarik di BBRI. Mengapa kita bahas? Itu dari sini. Teman-teman bisa lihat. Kita tarik dari Maret ya disini. Bener ya nih. Kita lihat. Maret ya nih. Teman-teman lihat. Turunnya dari kapan sini? Ya bener dari Maret ya. Dari awal April. Bukan Maret awal April teman-teman. Kita lihat dari awal April. Ini adalah awal penurunan BBRI teman-teman. Ya disini kita kelihatan ya. Awal April mulai turun. Nah disini yang ngejual siapa? Top net sale-nya. Yaitu ZP teman-teman. Nah ZP itu keluar 6,4. Ini all ya. All 6,4 triliun. Nah hari ini guys. Lihat ya. Taraaa ZP-nya net buy. Ditambah lagi KZ yang masuk. Wow mantep guys. Jadi sebenarnya guys ya. Hari ini kenapa BBRI ini rame? Kenapa? Karena broker yang ngejual BBRI dari apa namanya. Awal April kemarin. Net sale asing. Yaitu ZP-nya ini. Hari ini masuk. Nah kalau hari ini masuk. Berarti kan dia selesai jualannya. Udah masuk gimana? Gitu guys ya. Nah ini kayaknya sih mereka udah selesai gitu ya. Distribusinya. Seperti itu. Distribusinya. Udah selesai. Dan. Apa namanya. Mereka udah mulai akum tipis-tipis. Nah ini semoga aja. Segar dari pun lah untuk BBRI. Sebenarnya kalau BBRI ini udah menarik banget. Karena kalau saya hitung untuk BBRI ini. Dividend yieldnya itu 7-8% guys. Ya. Kalau teman-teman dapet di harga yang sekarang. Jadi ini buat investor gitu ya. Udah menarik lah buat digital. Kalau menurut saya teman-teman. Ataupun nunggu merah lagi ya. Monggo silahkan gitu ya. Tapi kalau analisa saya ini. Karena ZP-nya udah berhenti jualan. Yang dia itu top net sale dari awal April. Harusnya sih segera repon lagi lah untuk BBRI. Nah targetnya keberapa nih. Untuk BBRI nih. Nah ini agak sulit menjawab. Tapi biasanya guys ya. Ini udah. Apa namanya. Ngaca. Pada waktu. Di bulan Mei. Ya ini tanggal 20 Mei. Dia nyentuh EMA 20. Kayak gini guys. Nah. Ini sempat rebound disini teman-teman. Nah rebound. Ya. Terus nyentuh EMA 20. Nah baik target terdekat jadi EMA 20. Nah EMA 20 ini sebagai istilahnya resistant kuat teman-teman ya. Nah kalau misalnya dia nggak sanggup jebol. Ya ini misalnya naik tak 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 gitu. Nggak sanggup jebol. Nah teman-teman tunggu lebih dalam lagi. Karena ini bentuk namanya lower low. Lower low. Tak tak. Tak tak. Kalau misalnya dia nggak sanggup. Tak. Misalnya dia nggak sanggup kesini. Ya dia akan turun kesini teman-teman. Nah berarti dia akan bentuk lower yang lebih dalam lagi. Nah tapi. Kalau misalnya EMA 20-nya itu mungkin. Kalau nggak besok ya minggu depannya jebol. Nah targetnya kesini teman-teman. Clear ya. Itu di 5 ribu berarti ya targetnya untuk si BBRI. Kalau dia udah jebolin EMA 20. Kayak gitu guys ya. Itu untuk BBRI. Nah bagi teman-teman ikut BBRI bisa cicil disini. Tapi ini cicil ya. Karena ini masih net sale asing ya. Cicil dulu jangan langsung masuk segelontor gitu. Jangan. Cicil dulu pakai EMA 20-nya aja. 30-70 atau 20-30-50 seperti itu. Nah besok masuk aja sebagian gitu ya. Di harga ini. Nah untuk targetnya EMA 20 dulu. Yaitu di sekitaran 4-4-50. Untuk target dari BBRI teman-teman. Oke kita lanjut saham yang berikutnya. Yaitu saham dari Emtek. Kita lihat Emtek disini. Emtek disini. Kita lihat ya. Disini Emtek ada tekanan beli banyak ya. Tekanan beli. Dan disini bentuk double bottom teman-teman. Lihat tuh. Lihat. Kelihatan banget kan Emtek ini double bottomnya. Emtek double bottomnya kelihatan banget. Kalau kita lihat disini teman-teman. Nah ini udah mantul disini. Waktu di tanggal 26-29 April ini sempat bentuk candle yang sama teman-teman. Teman-teman lihat disini. Di tanggal 29 dan tanggal 20 Juni. 29 April dan 20 Juni sekarang nih. Hampir mirip teman-teman. Habis merah. Ijo. Ini habis merah. Ijo. Dan mantulnya di harga yang sama. Di 3,5 lihat. Nah kalau kita lihat di stories. Nah setelah itu dia masih naik teman-teman. Sampai ke 4,5. Nah. Kayak gini guys. Menarik ya untuk Emtek teman-teman. Tek 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 tek. Nah targetnya berarti di 4,5 teman-teman. Ya oke ya. Semoga aja ya. Apa namanya bisa ke situ. Nah tapi untuk target terdekat ya. Kalau teman-teman mau trading-trading singkat. Ya nggak ke 4,5 juga gitu ya. Karena ya itu kan butuh waktu. Waktu itu kemarin aja disini kan dari tanggal 26 April sampai puncaknya dia 22 Mei sebulan teman-teman. Ya sebulan sampai ke situ. Nah ini kita bisa trading harusnya untuk si Emtek. Karena dia mantul double bottom. Untuk fundamental Emtek seperti ini teman-teman. Udah mulai positif ya. Dan Emtek juga mau bagi dividend ya. Tapi sedikit. Cuma 4 ya. Dia itu come date-nya di tanggal 24 Juni. Hari Senin teman-teman. Tapi dia cuma sedikit ya. Bisa dibilang cuma 2 tick doang. Ya cuma berapa persen. Nggak ngaruh lah. Dividend Emtek ini nggak ngaruh teman-teman. Nggak ngaruh ke trap-trapan nggak ada. Karena kecil banget untuk si Emtek nih. Nah oke ya. Bagi teman-teman yang ikut Emtek bisa chill disini. Tp-nya maybe di atas 3.90 lah untuk besok ya. Semoga aja bisa. Oke kita lanjut saham yang berikutnya. Saham dari Harum teman-teman ya. Kita lihat Harum. Harum Energy. Nah kita lihat Harum Energy. Jadi disini juga bentuk Bullish Engulfing ya. Sepertinya guys disini. Engulfing. Bullish Engulfing. Dan ini balik lagi ke atas support. Nah waktu itu si Harum ini jebol support ya. Kemarin ya di tanggal 19 di jebol support. Ini balik lagi ke atas support. Ini support. Ini jebol support ya. Nah ini naik lagi. Nah semoga aja nanti naik positif ya untuk si Harumnya. Kita lihat Harum disini. Ini juga saham blue chip teman-teman. Nah fundamental Harum ini memang tergrus ya. Untuk si profitnya teman-teman. Balik lagi ke kayak tahun 2020. Ya profitnya. Abis. Nah tapi tetap ini termasuk saham bagus sih. Jadi ya besok naik lagi gitu guys. Nah disini yang positif adalah si Harum ini. Asingnya net pay ya di saham Harum. Ya VG nya di 1110 lah. Disini guys untuk si Harum. Nah harusnya besok masih bisa di trading lagi. Untuk si Harum. Bagi teman-teman yang ikut Harum bisa ambil di 1145 tentunya. Untuk targetnya maybe di 1200 lah. Untuk si Harum ya. Untuk si Harum. Next kita lihat saham yang berikut. Saham dari BBNI teman-teman. Nah oke. Kita udah bahas BRI. Kita harus bahas BNI juga. Nah BNI ini juga kalau kita lihat ini bentuk lower low ya. Disini guys ya. Lower low. Hapus dulu. Ini turun lower. Naik lagi. Bikin lower low lagi. Nah ini bikin lower low lagi. Dan disini udah ada perlawanan nih. Harusnya dia ada kenaikan guys. Nah lihat disini. Gitu ya. Bentar. Nah ini lower low teman-teman. Dikasih gambar. Kita lihat disini teman-teman. Ini seperti bentuk cucuk burung ya. Bentuk si apa namanya. Nah gitu. Gini ya bentukannya guys ya. Nah baik targetnya terdekat kesini dulu guys. Nah M20 ya. Nah ini M20 teman-teman ya. Jadi tek 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 tek. Nah disini targetnya. Di sekitar 4.600an ya. Kalau jebol. Nah baik targetnya kesini. Guys. Mana sih ini garis oh ini. Targetnya kesini ya. Kalau menurut saya sih. Kalau BBN ini mau naik. Targetnya sekitaran sini teman-teman. Yaitu ke 46.10 sampai 47.70. Nah di range ini ya. Untuk si BNI. Nah kita lihat teman-teman. Untuk BBN ini. Asingnya net sale tipis ya. Disini. Sama kayak si. Apa namanya BBRI teman-teman. Kita lihat disini. Untuk fundamentalnya ini bagus ya. Profitnya padahal lagi naik ya. Cuman pada dibanting. Nah baik teman-teman ikut. BBN ini cicil juga. Sama kayak si BRI. Dan kalau teman-teman udah punya BRI. Ya mendingan. Nggak usah ambil BNI dulu. Atau sebaliknya seperti itu. Nah untuk targetnya. Yaitu ke sekitaran. 4.500 sampai 4.600 dulu lah. Kalau jebal baru ke 47.70. Oke kita lanjut part 2 teman-teman ya.